Dalam rangka kita menuju ke rata toto, itu tetap persuasif. Sekali lagi jangan ada tindakan anarkis. Karena kita menertibkan, bukan mengambil alu. Sekali lagi kita menertibkan. Oleh sebab itu, jangan ada anarkis. Gerak cepat Kabupaten Minasa Tenggara dalam mengingkapi konflik yang terjadi di daerah pertambangan. Dan berdasarkan maklumat Bupati Minasa Tenggara, James Sumina PSH. Maka, selesai 9 Februari 2021, Kabupaten Mitra menurunkan 250 personil aparat gabungan untuk melakukan penertiban di lokasi Tamang Emasa Alason, Kejamatan Rata Totok. Operasi penertiban tersebut terdiri dari beberapa petugas gabungan, yaitu dari beberapa SKBD PMK Mitra. Polis Minasa Tenggara, TNI, Kejamatan Rata Totok, serta seluruh hukum tua dan perangkat desa Kejamatan Rata Totok yang dibagi dalam tiga kelompok atau rugut. Sebelumnya, kegiatan tersebut diawali apel dolar pasukan yang dilaksanakan di Kejamatan Milan dan dipimpin langsung ke Polis Minasa Tenggara melalui kabupaten AKBP Markus Ambo di SDSH. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Dokteran Resdi Sejo Kolegi, Asisen Satu Yani Rolos SOS ME, Kabak Ous Pores Mitra AKBP Markus Ambo di SDSH, Kuramil, Kadis PMD Arno Mokosolang, Kadis PU Romyole, Kadis Lingkungan Hidup Mukhtar Wantasen, serta Camat Rata Totok Merdi Tania. Atas izin Pak Wakil Bupati, saya akan menambahkan beberapa hal terkait dengan penertiban pertambangan di lokasi Alason Kejamatan Rata Totok. sebagaimana kita ketahui dan merupakan dasar penertiban ini bahwa pada beberapa hari yang lalu terjadi peristiwa yang tidak memenuhi ketentuan di lokasi pertambangan Alason. sehingga pemerintah daerah Kabupaten Minangasa Tenggara bersama dengan unsur Polri dan TNI bersama dengan perangkat daerah terkait untuk melakukan langkah-langkah penertiban yang ada di pertambangan Alason agar supaya tidak berkelanjutan dan peristiwa yang telah terjadi di pertambangan tersebut. Meski cocok hujan yang lebat dan harus melalui jalur perjalanan yang ekstrim tapi hal ini tak melanturkan semangat dan niat dari para petugas dalam melakukan penertiban. Sesampainya di lokasi para petugas langsung melakukan pemasangan balio yang bertuliskan pelarangan menggali, menambang, mengambil atau merusak yang dipasang di tiga titik lokasi area Alason. Ya baik pemirsa, saat ini kami sudah berada di lokasi Alason dan dari pihak Pemkok bersama Polri dan TNI melakukan pemasangan balio terkait pelarangan akan adanya kegiatan penambangan di tempat ini. Dari Alason, Tambang, Rata Totok Tim MNC TV mengabarkan. Seperti yang diketahui kegiatan ini dipicu akibat permasalahan yang sempat terjadi beberapa hari yang lalu sehingga PMK Mitra mengambil langkah penertiban di lokasi teman emas Alason dengan melibatkan unsur Polri dan TNI bersama perangkat daerah terkait agar konflik antar penambang tidak berkenan jutan. Di lokasi tersebut, Wakil Bupati J.C.L.G. menjelaskan kegiatan ini berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tentang pertamangan, mineral, dan batu bara. Ini berkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang penjagaan dan pemberantasan pengerusakan hutan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ada ancaman pidana bagi para pelanggar. Di lokasi ini ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batu bara. Diberkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ancaman pidana bagi pelanggar. Dari pantalon media dari hasil penelusuran tak satupun aktivitas dari para penambang di areal alas soni ditemui Sepertinya para penambang telah meninggalkan lokasi tersebut dan kegiatan pun berakhir sekitar pukul 3 sore Dari lokasi tambang emas alas son Kabupaten Minasa Tenggara Timi MCTV NG mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton